Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Noven Siawongpi, teman-teman boleh memanggil saya Noven. Saya adalah salah satu dosen psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Siputra. Pada semester depan, saya akan mengampu mata kuliah proses mental dan biosikologi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sangat dasar dalam ilmu psikologi, sehingga mata kuliah ini diberikan di semester 1. Di mata kuliah ini, teman-teman akan mempelajari berbagai macam aliran psikologi, mulai psikodinamika, behavioristik, humanistik, dan sebagainya. Selain itu, teman-teman juga akan mempelajari faktor biologis yang mempengaruhi perilaku individu, misalnya sensasi, persepsi, dan sebagainya. Capaian dalam mata kuliah ini adalah teman-teman harus mampu memberikan alternatif solusi dari berbagai permasalahan perilaku yang terjadi. Nah, salah satu contoh permasalahan perilaku yang sering terjadi adalah mispersepsi. Mengapa mispersepsi ini harus kita atasi? Karena kalau tidak kita atasi, akan menimbulkan konflik antara satu orang dan yang lainnya. Sub capaian dari mata kuliah ini adalah yang pertama, teman-teman harus memahami dulu konsep-konsep dasar mengenai psikologi, misalnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku. Yang kedua, kita akan menganalisis permasalahan perilaku berdasarkan konsep-konsep yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya. Setelah kita menganalisis, kita akan bersama-sama memberikan solusi bagi permasalahan perilaku tersebut. Untuk mencapai goal yang sudah saya sebutkan tadi, teman-teman akan diberikan sebuah tantangan. Tantangan ini akan dibagi menjadi dua tugas. Tugas yang pertama adalah teman-teman harus menganalisis diri teman-teman terlebih dahulu. Kemudian menentukan permasalahan yang teman-teman alami. Kemudian menganalisis dan memberikan solusi buat permasalahan teman-teman sendiri. Tugas yang kedua, teman-teman akan lakukan secara berkelompok. Nah, di tugas kelompok ini teman-teman akan mulai terjun ke dunia nyata. Jadi teman-teman harus mengidentifikasi permasalahan perilaku apa yang ada di sekitar teman-teman. Kemudian teman-teman menganalisis dan kemudian memberikan alternatif solusinya. Mata kuliah ini akan disampaikan secara blended learning. Sehingga nantinya akan ada enam pertemuan online dan delapan kali pertemuan di kelas. Benefit yang akan teman-teman dapatkan dari mata kuliah ini adalah teman-teman akan memiliki ilmu dasar mengenai perilaku. Sehingga nantinya di semester-semester atas, teman-teman akan lebih mudah menganalisis permasalahan perilaku yang sedang dihadapi. Nah, itu tadi gambaran dari mata kuliah proses mental dan biosikologi. Saya berharap dari ilmu yang kita pelajari dan solusi yang kita berikan bisa bermanfaat bagi orang lain yang sedang mengalami permasalahan perilaku. Sampai jumpa di kelas, salam entrepreneur! Sampai jumpa di video selanjutnya.